Intro Sekde Kabupaten Sukabumi Adi Suryaman membuka rapat koordinasi dan pembentukan tim pembina pelaksana kesehatan jiwa masyarakat atau TPKJM di Hotel Selabintana Sukabumi selasa 18 Juli 2023. PLT Kadis Kesehatan Agus Sanusi menjelaskan bahwa RAKOR bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan pelayanan kesehatan jiwa dan dapat mencegah akibat gangguan jiwa. Selain itu, masih disampaikan Agus Sanusi, RAKOR bertujuan agar terbentuk satgas atau tim pelaksanaan kesehatan, kesehatan jiwa tingkat Kabupaten Sukabumi dan juga sebagai forum wadah aspirasi instansi peduli kesehatan jiwa yang diberikan legalitas oleh pemerintah daerah. Sekde mengatakan kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Penanganan kesehatan jiwa tidak hanya ditandai dengan banyaknya rumah sakit jiwa saja, tetapi masih ada faktor yang lainnya, yang mempengaruhinya salah satunya adalah jaringan antar sektor dan peran dari pentahelik dalam penanganan gangguan kesehatan jiwa. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pemahaman yang cukup serta menyeluruh tentang besarnya permasalahan kesehatan jiwa dan faktor risikonya serta upaya untuk mengendalikan serta menanggulanginya. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi.